Saham agensi YG Entertainment turun hampir 9 persen pada Jumat, 15 September 2023, setelah media Korea Selatan memberitakan bahwa member Blackpink, Lisa, menolak tawaran perpanjangan kontrak. Jatuhnya harga saham tersebut merupakan penurunan terbesar harian YG Entertainment sejak 28 September 2022. Star News mengabarkan bahwa member asal Thailand itu telah menolak dua tawaran dari YG Entertainment dengan nominal kontrak mencapai 50 miliar won atau sekitar 578 miliar rupiah. YG Entertainment langsung buka suara dan mengatakan bahwa Lisa masih berdiskusi dengan agensi. Saat itu, CNBC menghubungi YG Entertainment untuk memberikan komentar, namun tidak mendapat balasan. Perkembangan terakhir pada awal Juli menyatakan bahwa Lisa belum menemukan kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak dengan agensi. Berakhirnya kontrak Blackpink ini berdekatan dengan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa dalam menyelesaikan tur dunia konser Bonpink. Tur tersebut digambarkan sebagai tur dunia terbesar oleh girl group K-pop, yang menarik sekitar 1,5 juta orang di 41 kota, sejak dimulai pada Oktober 2022. Akhir pekan kemarin, tepatnya Minggu, 17 September 2023, Blackpink mengadakan konser Angkor Final di Goceo Sky Dome, Seoul, dan disiarkan berbayar secara online setelah konser hari pertama kemarin, pada hari Sabtu. Terima kasih telah menonton!